Dunia hari-hari ini makin-hari makin kejam, dunia hari-hari ini makin-hari makin menakutkan. Kalau kita pesimis, saya bertanya kenapa ya sebetulnya yang benar-benar, kok gitu ya dunia sekarang makin kejam, orang saling membunuh, orang saling berkhianat, orang saling berlaku curang, bahkan orang saling memfitnah, orang saling menghancurkan, menyakiti, membinasakan. Sebetulnya kalau kita pelajar, ini diakibatkan karena beberapa hal. Yang pertama, karena tingkat stres makin tinggi, ya kan? Rasanya apalagi orang-orang yang hidup di kota besar, mau istirahat itu susah, ya kan? Bahkan lihat saja anak-anak kecil yang baru berusia 8, 9, 10 tahun, sudah disibukkan dengan jadwal-jadwal yang begitu padat, waktu bermain rasanya sudah semakin langka, yang ada cuma les matematika, les bahasa Inggris, les bernang, les komputer, les bahasa Jepang, segala macam, les ini, les itu, les ini, les itu. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan, itu kan semua bayi, tetapi jangan sampai ujung-ujungnya akhirnya anak-anak sudah kehilangan waktu kanak-kanaknya itu yang ada cuma stres, yang ada cuma tekanan. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan, mungkin kita berdalih di bawah kalimat, ya tapi kan dari muda harus belajar disiplin. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan, betul dari muda harus belajar disiplin, tetapi tidak berarti dari muda harus punya jadwal yang padat. Disiplin itu kan bukan soal sepadat-padat yang jadwal, tapi disiplin itu bagaimana melatih diri dalam segala keadaan segi hidup kita, mengerjakan dalam tanggung jawab yang penuh. Berarti kita lihat bahwa dunia hari-hari yang sedang dalam tingkat stres yang makin tinggi, suami stres, istri stres, anak-anak stres, apa yang terjadi, anjing, piaraan di rumah pun jadi stres, sudah saudara. Makanya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan, benar firman Tuhan yang berkata, Tuhan memberkati orang yang dikasihnya pada waktu tidur. Artinya apa? Kita harus belajar istirahat, harus belajar tenang, harus belajar berserah kepada Tuhan, karena Tuhan yang empunya segala sesuatu di muka bumi ini. Haleluya. Jadi pelajari ya, kenapa dunia makin hari makin kejam, karena tingkat stres makin tinggi. Yang kedua saya pelajari, kenapa dunia makin hari makin kejam dan makin menakutkan. Karena tingkat kesulitan hidup juga makin menguatirkan. Aduh, cari uang makin sulit. Bukan hanya itu, hubungan suami-istri makin hari makin sulit. Komunikasi suami dan istri makin sulit hari-hari ini. Lalu kita lihat, mendidik anak juga nggak mudah hari-hari ini. Jadi kita lihat, karena tingkat kesulitan hidup makin menguatirkan. Manusia cenderung ambil jalan pintas. Manusia cenderung menghalalkan segala cara. Sehingga apa yang terjadi, dunia makin kejam. Orang menabrak batas-batas moral. Moral sudah nggak penting lagi hari-hari ini. Yang penting duit. Yang penting untung. Sudah aku yang kasih dalam Tuhan. Mari kita belajar Roma 8 ayat 28. Alat turut bekerjasama untuk menentang kebaikan. Artinya apa, mau kesulitan bagaimanapun. Selama kita tetap pandang Tuhan. Selalu ada berkat istimewa buat kita yang percaya. Jadi ingat, kita lihat bahwa dunia makin hari makin kejam dan makin menakutkan. Yang diakibatkan yang pertama, tingkat stres yang makin tinggi. Yang kedua, tingkat kesulitan hidup yang makin menguatirkan. Lalu yang ketiga, tingkat iman yang makin rendah. Nah, ini yang nggak cocok, saudara-saudara. Kesulitan hidup dan stres makin meningkat. Iman makin menurun, saudara-saudara. Seharusnya, semeningkat bagaimanapun kesulitan hidup dan stres. Selama iman kita juga naik. Maka kita pasti akan menang. Tetapi yang buat dunia ini menakutkan, kejam. Kenapa? Iman makin rendah. Sehingga hari-hari ini orang pergi ke gereja tapi tetap berjina. Orang pergi ke gereja tetapi tetap hidup dalam kekerasan. Orang pergi ke gereja tetapi tetap juga pergi ke dukun-dukun. Nah, ini dia ketika tingkat iman makin rendah. Maka manusia makin nekat. Tingkat iman makin rendah. Maka otak manusia makin negeri juga makin pendek. Kita tidak lagi berpikir panjang. Kita berpikir pendek. Pokoknya apa yang menguntungkan. Apa yang bisa jadi duit. Apa yang pokoknya baik buat saya. Saya kerjain. Nah, ini bahaya, saudara-saudara. Dan akhirnya yang keempat kita pelajari. Bahwa dunia yang makin negeri makin kejam dan menakutkan. Ini diakibatkan oleh apa? Tingkat kompromi yang makin berbahaya. Nah, orang hari-hari ini rasanya tidak lagi hitam atau putih. Yang ada cuma abu-abu. Artinya apa? Manusia mulai kompromi. Sejauh itu kira-kira menyenangkan hati. Sejauh itu kira-kira menguntungkan. Yaudah lah, cincailah. Padahal Alkitab dengan tegas berkata. Kalau kamu tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan. Hidup Kristen anti kompromi. Hidup Kristen adalah kebenaran. Dan Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Artinya kita harus tetap jalan dalam kebenaran. Supaya kita berhidup. Dan di dalamnya kemuliaan Tuhan. Dinyatakan, hallelujah. Selamat datang dalam program kita hari ini. Hari ini Tuhan. Semua program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita. Betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat, dan perkara-perkara besar. Hallelujah. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang kejam. Dunia makin hari memang makin kejam dan makin menakutkan. Nah, dalam pembahasan kita hari ini tentang kejam. Kita mau sama-sama belajar dari ratapan pasal 4. Ratapan pasal 4. Kita mau sama-sama perhatikan dari ayat yang pertama. Ratapan pasal 4. Ayat yang pertama. Dan terus kita akan kupas sampai ayat yang ke-10. Ratapan pasal 4. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Di bawah judul berikup, sengsara Sion yang dasyat. Ratapan pasal 4. Ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Ah, sungguh pudar emas itu. Emas murni itu berubah. Batu-batu suci itu terbuang di pojok tiap jalan. Anak-anak Sion yang berharga yang setimbang dengan emas tua sungguh. Mereka dianggap belanga-belanga tanah buatan tangan tukang periuk. Serigala pun memberikan teteknya dan menyusui anak-anaknya. Tetapi putri bangsa ku telah menjadi kejam. Perhatikan putri bangsa ku, umat pilihanku telah menjadi kejam. Seperti burung untak di padang pasir. Lidah bayi melekat pada langit-langit karena haus. Kanak-kanak meminta roti tapi tak seorang pun yang memberi. Yang biasa makan yang sedap-sedap mati bulur di jalan-jalan. Yang biasa duduk di atas bantal kirmisi terbareng di timbunan sampah. Keduljanaan putri bangsa ku melebih dosa sodom. Yang sekejap mata dibongkar-bangkir tanpa ada tangan yang memukulnya. Pemimpin-pemimpin lebih bersih dari salju. Dan lebih putih dari susu. Tubuh mereka lebih merah daripada merjan. Seperti batu nilam rupa mereka. Sekarang rupa mereka lebih hitam daripada jelaga. Mereka tidak dikenal di jalan-jalan. Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya. Mengering seperti kayu. Lebih bahagia mereka yang gugur karena pedang. Daripada mereka yang tewas karena lapar yang merana dan mati. Sebab tak ada hasil ladang. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut. Memasakkan anak-anak mereka. Untuk makanan mereka tak kalah runtuh. Putri bangsa ku. Oh saudara ku yang kasih dalam Tuhan digambarkan ketika. Orang percaya bangsa pilihan. Sudah memilih hidup dalam kekejaman. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-10 tadi. Dengan tangan sendiri wanita yang lemah lembut. Memasak anak-anak mereka. Untuk makanan mereka tak kalah runtuh. Putri bangsa ku. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Dari sini kita belajar ketika dunia makin hari makin kejam. Apa sikap anak Tuhan terhadap kekejaman. Yang pertama anak Tuhan harus selalu hidup di dalam kasih. Tidak balas yang jahat dengan yang jahat. Dan juga tidak kejam. Dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang menakutkan. Karena untuk itulah kita dipanggil. Di tengah dunia yang gelap. Untuk menjadi terang. Untuk membawa obor kasih Allah. Bagi dunia ini. Haleluya. Lalu yang kedua saya pelajari. Apa sikap anak Tuhan menghadapi kekejaman. Dan dunia yang menakutkan ini. Anak Tuhan harus selalu tenang. Meskipun diperlakukan kejam. Karena apa? Karena kita tahu persis. Bahwa Allah tidak akan pernah mengecewakan kita. Allah tidak pernah berikan pencobaan lebih daripada kemampuan kita. Kita belajar tenang dan berserah. Karena kita berkata. Di dalam tetap tenang. Tinggal percaya. Di situ terletak kekuatan. Pencobaan kita. Haleluya. Yang ketiga. Sikap anak Tuhan. Dalam menghadapi dunia yang makin hari makin kejam. Dan menakutkan ini. Bahwa anak Tuhan harus selalu. Mengambil pelajaran. Pelajaran hidup. Di balik hal-hal yang kejam. Dan menakutkan tersebut. Artinya. Kita bukan berontak. Kita bukan kecewa. Kita bukan nyalahin Tuhan. Kita bukan nyalahin orang. Di sekitar kita. Tapi ketika kita diperlakukan secara kejam. Dan menghadapi hal-hal yang menakutkan. Kita belajar. Sehingga akhirnya kita makin bijaksana. Kita makin dewasa. Kita makin disempurnakan. Apa yang Daud katakan. Lemas murah pasal 2.3. Bahwa melewati lembab bayang maut. Sekalipun aku tidak takut bahaya. Artinya. Menghadapi hal-hal yang kejam dan menakutkan. Aku tetap percaya. Bahwa Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Yang keempat. Apa sikap anak Tuhan. Terhadap dunia makin kejam. Dan makin menakutkan. Yang pertama. Kita harus hidup dalam kasih. Yang kedua. Kita harus selalu tenang. Dan yang ketiga. Kita harus mengambil pelajaran-pelajaran hidup. Di balik semuanya itu. Dan yang keempat. Kita harus menolak dengan tegas. Sama sekali. Segala kekejaman dan hal-hal yang menakutkan. Sehingga kita tetap dapat hidup dalam damai. Dan sukacita. Karena itulah yang sorga inginkan. Bahwa kita mendapat sukacita surgawi. Bahkan Yesus berkata. Damai sejahtera yang kuburikan kepadamu. Tidak bisa dunia berikan bagimu. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Jika sudah ingin dilaini lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami. Melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu surat. Dan selantiasa lebih dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus dalam program ini. Saya mau berdoa. Buat siap-siap yang sakit. Siap-siap yang berbeban berat. Karena saya percaya. Buat bagi Allah. Tidak ada perkara yang mustahil. Nah selesai yang didoakan secara khusus. Boleh tertahankan. Dan selesai di dada. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus. Hama doa buat yang sakit. Hama doa buat yang berbeban berat. Hama doa. Terus tiap bergantung. Selamat api masa-masa yang sukar. Karena mempercaya. Bapak bagi Allah. Tidak ada perkara yang mustahil. Bapak-sama berdoa. Di dalam nama Yesus. Tuhan jama. Yang sakit Tuhan. Sembukan yang lemah. Tuhan kuatkan yang susah. Tuhan liburkan yang jatuh. Tuhan angkat. Sehingga hari-hari yang penuh kemenangan. Boleh berlaku. Secara khusus sama doa. Buat mereka yang taruh tangan kanan. Ini di dada. Di dalam nama Yesus. Tuhan jama. Anugerah kasih karunia. Boleh Tuhan turunkan atas hidup mereka. Bahkan ketika mereka harus menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Yang kejam. Mereka tak berdapat tenang. Berserah. Dan mengandalkan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa ingat. Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit. Bersemangat. Bersuka cinta. Menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup. Yesus berkuasa. Dan selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa. Jadikan hari ini. Harinya Tuhan.